Tadi burungnya keinjek Hampir mati makanya langsung anda potong Dan setelah anda balik lagi Ke kandang ternyata Puyuhnya ada di luar Puyuhnya ada di luar Di luar kandang Hampir terbang nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Albi Zaini, channel Albi dan kerja dan tangan Kemarin beberapa hari lalu Kandangnya itu Ada kucing ya, kucing naik di Sekitar Jadi ada beberapa yang Melewat sawatnya Terus ada yang putus juga nih Ini kan iketannya pakai Kabel tis ya, dikencangin lagi nih Terus ada beberapa Tisnya yang harus diganti Takutnya nanti ada burung yang nyeplos Sudah keluar Dan ini di atas nih atapnya Ini kan pakai terpala Atapnya ini Nah jadi gak ada penyangganya Jadi waktu air hujan Yang turun banyak deres Itu dia sampai nampung Di atas terpala tadi Nah terus akhirnya karena nampung Banyak bebannya terlalu gede Dan akhirnya yang atasnya putus Tisnya Ini ada beberapa yang Apa kebuka gini Kawatnya Jadi nanti mau direnovasi sedikit sedikit lah Mau dimendarin Sebelum burung loketnya Dimasukin ke kandang yang ini Karena loketnya kasihan di luar dia Di kandang yang kotak itu Terlalu kecil sempit Makanya Mau dimasukin aja semuanya ke AVI Dari Gitu Ya insya Allah Sukses sedikit lah Kemarin kan Burungnya kan campur-campur Burung apa aja ada Nah sekarang udah khusus buat burung loket doang Dan ini masih nyisa Burung puyuh Ada tadi ada 4 Terus ada 5 Betina 1 Sama ujantannya 3 Nah terus betinanya mati Terus ini tinggal 4 Terus yang 1 mati lagi Gara-gara kemarin sakit Kayak kurus gitu badannya ya Padahal makannya gak banyak Tapi badannya kurus Nyilat Akhirnya dia mati Dan ini tinggal 3 Tinggal 3 Jadi kita puyuh ini buat ini ya Buat bersihin kandang Kalau puyuh ini kan dia suka nyeker-nyeker Makanannya tuh Yang di pasir Yang di tanah gitu Kayak ayam lah Nah jadi fungsinya dia ini Itu buat ngebersihin kotoran-kotoran Sisa dari burung-burung yang ini Yang logbert Yang burung-burung atas lah istilahnya Jadi kalau dia jatuh ke bawah Ini kan tanah Terus dialasin pasir ya Jadi kalau ada kotoran yang jatuh ke situ Cairannya tuh langsung diserap Sama pasir sama tanah Gitu Lalu sisa-sisanya Itu kan masih ada Apa Ampas-ampas gitu Nah itu biasanya dimakanin Misalnya burung-bany Gitu Jadi Puyuh ini Janitor lah Yang ikisirannya itu Burung buat Apa Pembersih Kandang Kalau di akwarium kan ada ikan sapu-sapu ya Yang ngebersihin kaca Sama makanan sisa-sisa kotoran ikan Nah kalau di aviary ini ada puyuh Jadi selain dia buat suara juga Kan suaranya nyaring ya Terutama kalau pagi Dia Nyaring banget Gitu Dan dia juga berfungsi buat ngebersihin kandang Dan ini lagi asik-asiknya Benerin kandang Tiba-tiba Puyuhnya dateng ya Nyamperin kaki gitu Dan gak sengaja Dia keinjek Dan langsung sekeret Akhirnya tadi Daripada sayang kebuang Terus aneh potong Dan mungkin nanti mau digoreng Kali Ya udah Lumayan buat makan suaranya Ini bekasnya yang tadi Puyuh keinjek Jangan kasihan banget Gak sengaja ya Wah kasihan Mati satu ya Dipotong sih tadi Tadi goreng Tadi burungnya keinjek Hampir mati Makanya langsung anda potong Dan setelah anda balik lagi ke kandang Ternyata Puyuhnya ada di luar Puyuhnya ada di luar kandang Aduh Hampir terbang nih Aduh di luar kandang nih Kita tangkap dodoan Kena Bismillah 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 Aduh Tapi kayak seser aja Ke jaring dodoan Kena Tadi ini kan Lagi bersih-bersih kandang Bersih kandang Gemberin kandangnya Yang bolong-bolong Ditambel Yang putih-putih Terus diganti Tadi Keterbang Dan ternyata Kena musibah Tiba-tiba Waktu lagi jalan Puyuhnya kan udah lumayan jindak Udah gak geragan lagi Udah gak giras banget Jadi Tadi waktu Apa Jalan di dalam Tuh mundur-mundur Tataunya Burung Puyuhnya Keinjek satu Kasian banget Pas keinjek gitu Udah Akhirnya Karena Belum mati kan Tapi dia udah sekarat itu Jalannya udah miring-miring Udah Inilah Udah Harapan hidupnya tuh Udah kecil banget Katanya udah dikeluarin Langsung dipotong Mungkin nanti digorengkan Sayang kalo sampe dibuang Gitu Ya Ini ajalah Musibah aja lah Ya Pilih lara burung Ya kayak gitu ya Kalo dia gak mati Terbang Ya kayaknya mau terbang Kayaknya gak terbang Gitu Ya gak terbang Kok terbang Gitu banget Kena Kena Dan ini dia Puyuh yang tadi terlepas Alhamdulillah Ini udah ketangkap lagi Tuh Tinggal dua Karena tadi yang satunya Udah dipotong ya Tadi udah sekarat Mati Gitu Ya udah Alhamdulillah Masih rejeki Jadi temen-temen Makasih banyak Yang udah nonton videonya Dari awal Jangan lupa di like Subscribe Comment Dan di share videonya Kalo diri rasa Burungan saat Oke Makasih banyak Assalamualaikum Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax